Ketemu dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan, tetap kita jalan, bener-beneran tidak ada pada tanggal 1 April besok, itu bisa saya mulai. Tapi dengan catatan untuk desa saja Om Matun, saya belum izinkan. Satu desa itu ya? Satu desa itu, di Bidaya Tanjung Palas Timur ya. Nah, termasuk saya minta kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk tetap mengupdate kondisi yang ada di 6 kecamatan, misalnya sekolah-sekolah yang nanti akan menyelenggarakan. Nah, yang ketiga saya juga minta vaksinasi, khusus para tenaga keguruan itu. Tenaga keguruan itu harus betul-betul kita pastikan itu sudah divaksinasi. Nah, mudah-mudahan sampai hari ini memang saya belum dapat laporan, tapi kemarin saya sudah... Yang sudah 150, nah mudah-mudahan dari target, kan keguruan lebih dari 150 ya. 3 ribu? Bukan, bukan masalah 3 ribunya. Untuk tenaga guru di 6 sekolah itu menjadi skala prioritas. Nah, mungkin yang 150 itu di 6 kecamatan itu yang berkaitan dengan 150 tenaga keguruan itu yang memang sudah jadi prioritas untuk dikandangkan vaksinasi. Nah, kedua saya juga kemarin saya bilang sama Pak Kadisnya untuk tetap memonitor perkembangan COVID yang ada ini. Kalau memang itu situasi belum tidak memungkinkan, tentu kita tidak akan izinkan. Dan itu memang sangat situasional ya, sebabnya. Nah, tentu pengawasan dari Dinas maupun Sarges COVID itu kita harapkan maksimal ke depan. Nah, termasuk peran dari Kepala Desa, kita harapkan dukungannya dalam hal ini untuk sama-sama kita mengawasi ketika proses belajar mengajar tetap muka ini berlangsung, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dengan terhadap COVID-19. Di Bulungan ada berapa sekolah yang tidak akan buka ini? Kenapa? Di Bulungan ada berapa sekolah yang akan buka ini? Yang jumlah sekolahnya saya tidak hafal secara persis, tapi ada 6 kecamatan. Nah, 6 kecamatan ini kan meliputi sekian desa yang ada. Yang kecamatan itu Tanjung Palas Barat, Tanjung Ilir, Tanjung Palas Timur, termasuk Sekata yang dibuka dan termasuk Tanjung Palas Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!